selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kutural akan beritahu kalian 5 cara agar tidak lag saat bermain Genshin Impact nah langsung ke cara yang pertama yuk cara yang pertama kalian harus cek yang namanya koneksi atau sinyal kalian intinya koneksi internet kalian lah jika kalian undangkan Wifi kalian cek tuh Wifi nya itu ada gangguan atau tidak pingnya tinggi atau tidak dan usahakan kalian itu di koneksi atau jaringan yang kenceng ya guys ya biasanya yang buat like itu jaringannya seperti ko tutorial kalian bisa lihat di pojok kanan atas itu kuning ya guys ya itu termasuk pas-pasan lah sinyalnya nah kalau kalian sinyalnya bagus Bang sinyal ku bagus aku cuma main sendiri Wifi ku aku gunain sendiri kok masih ngelag mungkin cara yang kedua ini bisa membantu nah cara yang kedua ini dengan cara kalian turunin grafis atau grafiknya itu di rendahin gitu kualitasnya biar nggak ngelag nah caranya gimana kalian tinggal pilih ESC atau escape yang ada di keyboard kalian pilih atau kalian tombol setelah itu kalian pilih di bagian pengaturan nah di bagian pengaturan atau gambar kiri yang ini nah jika sudah kalian pilih di bagian nomor tiga ini ada kontrol tombol dan grafik kalian pilih grafik nah jika sudah kalian di bagian sini di bagian kualitas bayangan efek visual ini yang tinggi-tinggi ini kalian ganti guys kalian ganti ke yang paling rendah yang terendah ini guys nah fungsinya untuk laptop apa biasanya ngelag itu karena komputer atau laptop kalian itu enggak sanggup untuk play di grafis yang atau grafik yang tinggi jadi kalian rendahin tuh yang namanya grafiknya nah ini kita ubah ke grafik low semua biasanya kotor real kalau main itu grafiknya rendah semua soalnya kan yang dicari itu gamenya itu enggak ngelag itu percuma kalau kita grafiknya bagus tapi ngelag-ngelag nah disini ini kotor real udah agak mendingan ya Nah itu cara yang kedua guys dengan cara menurunkan grafik kalau punya kalian masih ngelag juga mungkin cara yang ketiga ini bisa membantu kalian dengan cara kalian tutup atau close aplikasi-aplikasi yang kalian enggak gunakan semisalnya disini kotor real itu buka yang namanya YouTube jadi kalian semisalnya nonton sambil nonton sambil main Genshin itu bisa menyebabkan nge-like jadi kalian tutup aja yang namanya browser atau YouTube-nya kalian tutup kalau bisa kalian tutup juga yang namanya Spotify jika ada discordnya kalau terhubung dengan discord kalian tutup guys discordnya kayak gini nah kayak gitu udah kalian tutup semua baru kalian coba mainin Genshin impactnya dengan settingan low dan kalian tes jaringannya jika masih ngelag juga kalian coba cara yang keempat nah cara yang keempat ini kalian coba cek di bagian file explorer di bagian sini disk PC kalian cek lokal disk C nya itu penuh atau tidak nah semisal lokal disk C nya merah kalian hapus-hapusin yang ada di download atau file-file yang kalian enggak gunain itu kalian bersihkan supaya lokal disk C nya itu tidak merah karena kalau lokal disk C nya merah atau memorinya penuh itu bisa menyebabkan lag juga Oke kalau semisalnya empat cara tersebut bang aku udah yang namanya itu cek sinyal aku udah tutup semua aplikasi aku udah cek disk C aku sudah turunin grafis Nah mungkin cara yang kelima ini itu cocok buat kalian jadi kalian harus upgrade perangkat kalian guys maksudnya gimana kalian harus ganti laptop atau beli PC dan mungkin sama segini aja videonya tutorial jika kalian ada pertanyaan atau mungkin kalian ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye bye